Burisma pun menceritakan sekarang, ya suasana di dalam rapat kabinet. Sebenarnya Bansos itu kan muncul dari kebijakan negara. BD Perjuangan terus memperjuangkan itu bahkan satu-satunya partai yang mengadakan rapat kerja nasional fakir miskin dan anak terlantar di pelihara negara hanyalah BD Perjuangan. Instrumennya melalui kebijakan Bansos. Maka Ketua DPR berasal dari BD Perjuangan, Kepala Banggar berasal dari BD Perjuangan, sehingga politik keberpihahan terhadap rakyat miskin inilah yang menjadi kebijakan partai yang kemudian diperjuangkan bersama-sama di DPR RI dengan dukungan seluruh partai politik untuk dijalankan oleh eksekutif. Sehingga Bansos bukan kebijakan presiden. Bansos adalah kebijakan politik dari politik anggaran yang ada di BDPR RI, sehingga pembagian Bansos jangan dipolitisasi. Dan ini seharusnya di dalam tata pemerintah negara yang baik menjadi ruang lingkup dari kementerian sosial. Dengan mengingat Ibu Risma ini sosok yang memiliki integritas tinggi, beliau tidak mau data-data Bansos ini dipakai untuk kepentingan politik partisang. Apalagi untuk memperjuangkan kepentingan keluarga. Maka kemudian mengapa dengan sikap Ibu Risma yang sangat kokoh pada integritas itu, lalu Ibu Risma tidak diajak. Termasuk di dalam kebijakan raskin. Sehingga beras untuk rakyat miskin yang dari bulat kemudian muncul gambar pasangan 02 Prabowo-Kibran. Ini penyalahgunaan politik Bansos yang sangat serius justru ini mencederai rakyat. Dan ini tidak sesuai dengan tata pemerintahan negara yang baik. Bahkan Ibu Risma pun menceritakan sekarang, ya suasana di dalam rapat kabinet, bahkan ketika mau rapat itu sudah diperiksa. Ada unsur-unsur ketidaknyamanan. Tetapi tugas untuk rakyat bangsa dan negara harus melepaskan diri dari berbagai kenyamanan karena untuk mengurus rakyat diperlukan integritas, diperlukan keteguhan dalam prinsip yang dilakukan oleh Ibu Risma. Saya Muhammad Syahreza. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PRTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.